Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini saya berserta teman-teman saya Akan trekking ke gunung padang Yuk ikuti perjalanan kami Gunung padang adalah Sebuah bukit kecil dengan ketinggian puncak Sekitar 80 meter di atas permukaan laut Yang letaknya berada di seberang selatan Dari Muara Batang Araw Dan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Padang Selatan Masyarakat kota Padang menamainya Gunung Padang Karena bukit ini bisa dikatakan tempat tertinggi Di sekitar pusat kota Padang Gunung Padang menyimpan kombinasi Antara panorama yang indah Serta legenda cinta Taman Siti Nurbaya Ngapain cari kutu Kalian cari kutu Mereka pada jinak loh Oh iya guys Di sepanjang perjalanan menuju puncak Kita dapat menemui beberapa ekor monyet juga loh Untuk menjangkau kawasan wisata ini Kita bisa menyeberang melalui jembatan Siti Nurbaya Kemudian mengambil jalan ke kiri Yang akan membawa kita ke pintu gerbang kawasan wisata Gunung Padang Dari gerbang kita akan menyusuri jalan setapak Menanjak hingga ke puncak Kurang lebih 15-30 menit perjalanan Ayo semangat 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 guys Rame Rame Ayo Banyak anak tangga Yang harus kita lalui guys Ini kayaknya Semalam deh habis hujan ya kan Ia licin Icin ya hati-hati Nih jalannya Icin Udah pohon yang jatuh Aduh Semangat semangat Wow gila Aku baru tau Icin ya Icin ya hati-hati Ya licin ya hati-hati Aduh Aduh Kenapa gak pake training kamu Aduh 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 Gila Semangat 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 Cemungut Ayo guys Semangat semangat Ya Icin ya hati-hati Manjak Ayo Satu Dua Tiga Yang kurus Yang kurus Hilangkan lemak Membandel Sanak Sanak guys ya udah sampai gak usah paksain bagi teman-teman yang ingin melakukan trekking di gunung padang ini disarankan untuk sarapan dulu ya agar bertenaga untuk sampai puncak selamat menikmati selamat menikmati rute perjalanan menuju puncak tidaklah ekstrim cukup aman dan dapat dilalui dengan berjalan kaki jalannya datar dan mendaki dengan jumlah ratusan anak tangga yang telah dibeton yang dibatasi oleh tembok pembatas sehingga aman bila dilalui namun bagi teman-teman yang melakukan trekking ke wisata ini tetap berhati-hati ya karena setelah hujan jalanannya sedikit licin lelah berjalan lelah berjalan kami beristirahat sebentar sambil melihat pemandangan yang ada di sekitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah celah batu dengan tangga menurun menurut keterangan salah seorang pemandu lorong ini adalah lokasi makam dari Siti Nurbaya tokoh utama dari sebuah kisah legendaris Minangkabau oh iya teman-teman pada tau gak mengenai kisah Siti Nurbaya kisah Siti Nurbaya merupakan cerita fiksi yang melegenda yang berasal dari sebuah novel yaitu bercerita tentang cintanya Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri yang harus kandas karena Siti Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi Siti Nurbaya atas dibunuh oleh suaminya dan đangkan Maringgi sendiri akhirnya mati di tangan Samsul Bahri yang kemudian juga terbunuh karena luka parah dalam pertarungan Nah ini merupakan makam yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makamnya Siti Nurbaya Dan puncak gunung ini juga menjadi saksi atas perjuangan cinta mereka Yuk kita lanjutkan perjalanan kita untuk bisa sampai di puncak gunung padangnya Wah view dari atas tapi ini view dari atas Masih jauh guys ke atas tanah masih banyak anak tangga lagi yang harus kita umur masih nanjak Udah kelihatan Ini pantai padang Aduh Semanget Nah selamat menikmati setelah melewati makam Siti Nurbaya sampailah kita ke puncak Bukit Padang kita akan disambut sebuah taman luas yang diberi nama Taman Siti Nurbaya sesuai dengan nama orang yang dimakamkan di dekat taman ini akhirnya sampai Alhamdulillah sampai? masih kuat? semangat semangat wow keren taman ini dihiasi oleh pepohonan rindang yang membuat suasana di sekitarnya senantiasa teduh meski matahari sedang terik di tengah hari suasana ini akan membawa pikiran kita untuk bersantai sejenak dan menikmati panorama indah di sekelilingnya wow wow Masya Allah Yang mana yang kebakar Masya Allah Di sebelah utara dan timur terhampar pemandangan kota Padang dan jembatan Situ Nurbaya dari kejauhan Jika kita bergerak sedikit ke selatan Kita akan melihat hamparan pantai Arimanis dan Pulau Pisang Terima kasih telah menonton Keren guys Bye Bagi teman-teman yang berkunjung ke kota Padang Jangan lupa untuk mencoba trekking sembari menikmati sensasi panorama alam dari ketinggian yaitu di gunung Padang ini Nah gimana menurut kalian perjalanan trekking kita hari ini? Seru kan? Saatnya kita pulang guys Sampai ketemu lagi ya di tempat wisata lainnya See you bye bye